Menghadapi Arema FC pada leg kedua Piala Presiden nanti, Borneo FC Samarinda akan berusaha keras dan yakin akan mencapai kemenangan. Tentu saja, Borneo FC Samarinda juga sangat berharap kepada Pusamania untuk ikut turun memberi dukungan terhadap Borneo FC. Jalan pertandingan Milomir Seslijal berseturu kepada seluruh anggota tim dan supporter Pusamania untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Menurutnya, pemain harus kembali menunjukkan dedikasi, totalitas, dan permainan berkarakter kastim. Ia juga meminta dukungan penuh Pusamania untuk menyalurkan energi dan doa terbaiknya. Menurut Milo, kebersamaan tersebut bisa mewujudkan kemenangan bagi Arema FC. Final leg kedua Piala Presiden 2022 diibaratkan bagi kedua tim merupakan pertarungan hidup atau mati. Jadi, masing-masing klub harus benar-benar bertekad untuk menguasai pertandingan dan menang. Tak rela, Arema berpesta di kandangnya. Borneo FC Samarinda harus bermain agresif di laga nanti. Milomir Seslijal menerangkan tidak ada alasan untuk tetap berada di zona nyaman. Tim pesut etan akan menjamu Arema FC di Stadion Sekiris Samarinda pada minggu malam nanti. Pelatih Borneo tersebut menilai bahwalah galai kedua akan jauh lebih berat. Menurut dia, Arema FC pasti datang dengan motivasi tinggi dan tidak ingin kalah. Tetapi, para pemainnya juga dalam motivasi tinggi untuk meraih gelar Piala Presiden 2022. Terlebih dalam perjalanannya, tidak ada yang memprediksi bahwa Borneo FC bakal berada di Partai Puncak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!